Terima kasih Menyikapinya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap masyarakat tidak saling menyalahkan melainkan fokus pada situasi tanggap darurat Dirinya pun telah menandatangani SK tanggap darurat untuk 6 wilayah yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Karawang, Kabupaten Bandung Barat, dan Indra Mayu Pihaknya pun akan mengirimkan bantuan bagi berbagai daerah tersebut setidaknya 5 hingga 6 miliar rupiah untuk keperluan pemulihan atau recovery Melalui aplikasi Sapa Warga Ridwan Kamil pun meminta kepada tiap RW agar kewaspadaan terhadap bencana ditingkatkan Selain itu karena bencana ini sudah lintas provinsi pihaknya berharap ada inisiatif dari pemerintah pusat untuk rapat koordinasi Situasi ini kita tidak usah saling menyalahkan Saya melihat dinamika persepsi dan lain-lain masih dinominasi oleh saling menyalahkan kepada siapa Menurut saya kita fokus pada situasi tanggap darurat Kemarin saya sudah menandatangani surat tanggap darurat Untuk penetapan tanggap darurat untuk lima wilayah Kota Bekasi, Kabupaten, Kemudian Kabupaten Bogor Kemudian di KBB, Karawang, dan Indra Mayu juga ada pendala Yang mungkin luput dari media Nah dengan adanya status tanggap darurat Maka kita akan memberikan bantuan Mungkin sekitar total 5-6 miliar Terkait banjir yang menimpa warga Bogor Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini pun menyatakan Pada akhir Januari ini akan menetapkan tim Satgas Cilamaya dan Cilengsi Yang pola penanganannya sama dengan Citarum Budi Hartati, Bandung TV